Halo Sobat Gokom semua, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian sehat dan murah rezeki Kembali lagi bersama saya Adi Kali ini saya ingin berbagi tips untuk menghindari bisnis online bodong Dimana kita ketahui sekarang ini sangat banyak berdebaran ling-ling Yang mengundang kalian untuk berdoin dalam sebuah bisnis online Kali ini saya ingin berbagi tips yang sederhana sekali Dan tidak diperlukan kalian khusus untuk melihat sebuah bisnis atau web Itu apakah legal atau ilegal Pertama, yang kalian perlukan atau yang kalian buka adalah sebuah browser Setelah itu kalian ketihkan alamat webnya who.is Nah kali ini saya pakai google.com sebagai contoh Oke, nah dari sini kita sudah bisa menilai Google itu beredister atau terdaftar di tahun 2000 Dan berakhir di tahun 2023 Jadi sudah eksis selama 23 tahun Update terakhir bulan Maret tanggal 27-2022 Jadi dari sini kita bisa mengasumsikan bahwa google itu ingin membangun bisnis jangka panjang Nah bagaimana jika anda ingin mengecek sebuah website itu Apakah legal atau ilegal atau bisnisnya online ini bisa dipercaya atau tidak Kalian tinggal ketikkan saja Kalian tinggal ketikkan saja Nama domain atau alamat website Yang kalian dapatkan dari link di WA Atau di instagram atau di sosmed Nah di sini Katakanlah seperti google ini Kita sudah bisa melihat Kapan dia terdaftar Kapan terupdate terakhir Kapan berakhir Nah, jadi secara psikologis bisnis Ini sangat bisa dipertanggungjawabkan Karena jelas Di sini pun tertera Domain Google.com Registrasi domain Lengkap di sini Jadi informasinya sangat lengkap Saran saya bagi teman-teman Gokom Bila ingin bergabung dalam sebuah bisnis Bu usahakan Domainnya Berakhiran.go.id Karena Paling tidak kita bisa Melacak Atau Meminta pertanggungjawaban Bila bisnis yang kita Jalani Atau yang kita ikuti Itu Skem Karena Persaratan untuk Membeli sebuah Domain .go.id Yang berakhiran .go.id Diperlukan Beberapa Sarat Seperti Scan KTP Pertanggungjawab Jadi bila mana ada suatu masalah Atau Hal gangguan Kalian jelas Kemana akan Menanyakan Atau Meminta pertanggungjawaban Dan Juga harus ada Siup DTP Dan sangat jelas Sangat mudah bukan Sobat Kokom Saya harap Tip yang simpel ini Bisa Membantu Teman-teman Kokom Atau Sahabat Saudara Agar terhindar Dari Bisnis Bisnis yang Ilegal Jadi Sangat simpel Tidak diperlukan Sebuah Kahlian khusus Untuk Mendeteksi Atau Menganalisa Sebuah Bisnis Oke Sekian dulu Sobat Kokom Semoga Tips ini Bermanfaat Dan Sebarkan Ke teman-teman Dan Saudara-saudara anda Agar Tidak banyak lagi Yang tertipu Dengan Bisnis MLM Bisnis online Yang Tidak jelas Jundrungannya Oke Sekian Jangan lupa Subscribe Dan share Bila video ini Bermanfaat Berarti 银